Halo 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 selamat malam semuanya selamat malam selamat hari Selasa dan hari Selasa waktunya ngobrolin ye 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 pertama kita mau mengucapkan selamat lebaran kalau kita banyak-banyak salah ya banyak sih salahnya dikoreksi aja di komen ya kita butuh kalian buat kita sama-sama belajar disini dan ini adalah episode ke-30 kita Oh tidak berasa ya sebenarnya ke-31 dong berarti ke-31 sebenarnya Oh iya ya sudah lebih dari setengah tahun ya lebih Mossad lebih 52-52 minggu ya mm-hmm yeah eh eh ظx25 ya berarti ya ini dua puluhan Oke Berarti episode kelima puluh kita harus ini ya, selebrasi selebrasi selebrasi, pakai balon mau ngapain kita ya, nantilah kita pikirin ya kalau teman-teman ada ini boleh ya, boleh langsung dituangkan ke kolom komentar atau ke bit.ly ngobrolinweb, kira-kira episode ulang tahun kita, ulang tahun dan tanah putih, itu ngapain, apakah kita ngobrol sama teman-teman semua, nanti diundang semuanya masuk ke youtube, itu lucu sih bisa nyonya ya discord kali ya, mungkin live di discord mungkin bisa juga ada yang mau nge-sponsorin, bikin offline event offline event wah, itu juga boleh tuh, tapi siapa tau 22 minggu lagi mas denang, mas denang, halo semangat, semangat semangat, semangat pasti bisa oke, dan edisi malam ini kita akan membahas tentang templating language iya, kalau teman-teman familiar dengan framework seperti react atau vue.js atau angular atau spelt atau apapun laravel ROR gak bakal lepas dari templating language iya, yang backend juga ada jadi ada yang namanya yang backend ada oh, beritahu ada yang yang backend ada iya kan yang ROR itu kan backend kan maksudnya ada R blade tapi kan itu maksudnya untuk markupnya betul tapi kan di serve-nya request response framework yang request response dari server server side rendering yes, kalau misalkan yang kayak tadi saya sebutkan seperti react view, angular itu kan yang frontend only kalau ada yang familiar dengan JSX walaupun JSX klaimnya adalah it's just JavaScript walaupun sebenarnya tidak beda ya beda VUJS juga pake V something ya kan ada Vs if ada V apa lagi gitu kan banyak ya di swell ada apa itu curly brace pager if else-nya kan pake dia punya sintax sendiri nah itu semua bisa dianggap templating language nah yang mau kita bahas adalah ya templating language itu apa kemudian kenapa butuh dan apa ya kayaknya kalau ditarik apa di kira-kira itu kayaknya mirip-mirip lah ya walaupun sintaxnya mungkin ada perbedaan ada fitur yang berbeda tapi tujuannya tetap sama kan tujuannya sama sintaxnya lain semua pusing kalau kita kita harus context switching apa tulis satu jenis templating language ke templating language lain susahnya memang itu ya itu susahnya templating language pertama pertama kalian apa apa ya pertama saya dulu pakenya smarty sama saya juga dulu pakenya smarty untuk PHP smarty apa ya udah lama banget udah lama banget ini smarty tapi masih aktif loh kita lihat disini masih 2022 2022 masih aktif kita lihat ya gimana masih ada zoom in zoom in ini website-nya juga website ini ya 90-an tapi ininya kok sponsornya kasino-kasino begini ya oh dia bertangan karena sponsornya aneh-aneh jangan dilihat mana ya use case apa oh itu dihack ya oh enggak itu partner ya ampun kirain dihack sponsor loh mungkin mungkin install example app kok kok ada documentation iya ini udah lama banget ya iya installation basic syntax nah kita lihat ya nah ini dia pakai kurung kurawal bintang nah ini jadi mengingat masa lalu ya ada include ya ada macam-macam ya ada for juga nah tapi sebelum kesitu mungkin kita bahas dulu tentang ini template yang lain disini kan bagian salah satu bagian dari istilahnya domain specific language kan jadi ada beberapa language yang mungkin bisa dikategorikan language dalam tanda kutip itu bahasa tapi bahasanya simple khusus untuk ya itu domain spesifik khusus untuk sesuatu yang sangat spesifik misalkan tadi untuk men-generalit HTML ya ada juga kalau misalkan teman-teman pakai ORM misalkan itu juga ada domain spesifik language-nya misalkan mau definisikan skema database itu kan pakai sintaks tertentu kan bukan misalkan pakai sintaksnya Laravel bukan pakai sintaksnya PISD bukan pakai sintaksnya Ruby dan lain-lain tapi itu berbeda sedikit berbeda nah itu juga domain spesifik language ada file konfigurasi juga ada kayak YAML TOML dan belakangnya language-language markup language lainnya juga itu bagian dari domain spesifik language domain spesifik language itu file kependekannya DSL bukan sih DSL ya dan kita akan bahas salah satunya adalah templating language dan juga template engine kali ya nanti kita bahas karena itu sepasang ya dimana ada language ada sintaks khusus ya disitu harus ada engine yang memproses si sintaks si karakter-karakter nggak jelas itu jadi di parsing jadi masuk ke workflow-nya entah itu di parsing lagi ke HTML atau JavaScript apa pun nah itu tuh definisinya oke sih itu simple dan singkat padat jelas di kalimat pertama jadi data data itu tadi kan contohnya entah dari database atau dari apalah sistem misalnya dari PHP atau apapun itu dimasukkan ke structured format udah segitu dong ya contoh-contohnya kan tadi sebagian udah dibahas tuh iya ada IRB ada Hummel ada Slim terus ada Django ada apa mustache atau handlebar ada macam-macam ada banyak sekali nanti kita akan berbagi pengalaman kita pernah pakai templateing lanjut apa ya ada ini ya featuring ada featuring ya coba ditanya aja tuh favorit template template apa deh l wordnya pakai bahasa apa oke nah jadi tujuan si template ini adalah untuk mengkompilasi yang tadinya sintas-sintas HTML kan karena HTML itu tidak ada logika disana kita gak bisa pakai forum gak bisa pakai if gitu kan gak bisa pakai logika yang biasa kita gunakan untuk komograman gitu jadi salah satu solusinya adalah menggunakan templating language jadi memudahkan jadi apa sebenarnya kan apapun template language-nya yang pasti ada itu ngerender value-nya variable itu udah jelas kalau gak bisa satu ini yaudah ngapain ngapain ada templating language nah terus nah terus 2 jadi presentational layer ya presentational layer ya apa logic computation dimasukin ke markup intinya kan itu tadi jadi ada variable ada kalkulasi mungkin kalkulasi simple kan ya terus ada conditional looping kadang ada partial udah intinya kan cuma itu partial atau input kita lihat sejarahnya ya kayak templating yang gini kayak zaman dulu itu kalau ngoding PHP yang versi 4 kebawah yang dia masih pakai PHP gak pakai sintaksnya itu masih kayak tanya-tanya sama dengan gitu ya oh ada contohnya buka yang la rafel sama VBScript zaman dulu tuh saya masih ingat VBScript itu masih pakai siku-siku persen sama dengan itu itu kan tau contohnya iya nah dulu tuh PHP ya sebenarnya bisa cuma kan agak kayak agak klangki ya agak berhentatan aja nah bandingin bawahnya pakai templating language blade ya relatif lebih rapih lah iya nah ini sebenarnya kenapa kenapa kita butuh templating language supaya lebih rapih tadi ya jawabannya supaya gak banyak repeating elemen kan jadi kalau misalnya kita iya jadi bisa modular salah satunya modular bisa include ya include template header puter gitu ya iya bisa modular jadi kita bikin satu header aja satu puter aja nanti bisa rame-rame kalau mau juga bentuknya bagus kalau mau conditional kodenya bagus lebih rapih intinya view nya kan presentation model view controller jadi view nya itu ini untuk view iya kita fokus di view nya aja jadi view itu gak perlu proses business logic hanya untuk nampilin data seperti benar-benar separation kalau bahasa ini nya separation of concern jadi bahkan template nya sudah kita oke kalau misalnya mau untuk user table ya disitu kalau mau untuk user login ya disitu header disitu jadi nge-dibagi nya juga gampang tapi nanti kita cerita apa pain point paket template yang terjadi adalah di balik jadi sebetulnya ada satu lapisan pemrosesan lagi sih sama aja dipindahkan biar mungkin developer yang bikin front end yang bikin view layer markup nya lebih simple ngetik nya tulis nya nah apa yang terjadi kalau kita tidak menggunakan template engine atau templating language yang terjadi adalah semuanya kita tulis di controller kalau tadi kita ngomong model view controller kan dari model dapat datanya di controller kita return string nya string html nya kan mulai dari html buka sampai html tutup jadi kalau di psp dulu pakai petik 1 misalkan habis itu di concatenasi dengan datanya habis itu di for loop misalkan habis itu kalau psp tadi itu kayak contoh yang atas itu kan kalau javascript sekarang mungkin ketolong udah ada template literal javascript di ekmascript sendiri udah ada template literal jadi ya kalau mau looping ya looping kayak javascript biasa aja tapi ya tetap aja tetap aja harus meng-concept intinya konkret nyambung-nyambungin string yang isinya html karena gimana pun harap diinget browser kan cuma bisa ngebaca html jadi kita mau pakai segala jenis templating language atau nggak pakai sama sekali ujung-ujungnya pokoknya harus jadi string html ini kan ini tidak dalam bentuk string kan kalau misalkan kita mau nggak pakai templating lanjut sama sekali ini kita harus convert jadi string habis itu ini di php-nya jadi di echo sih ujung-ujungnya adalah expression of concern jadinya semuanya ada di controller jadi controllernya budi banget itu satu template atau dia bisa baca file kalau baca file juga mau gimana butuh si templating engine juga untuk memasukkan data itu ke dalam tempat-tempat file-nya html html manual diketik di buat satu-satu yang kayak kita sering bahas dulu jaman static static html file jadi nggak efektif nggak efisien sama sekali makanya muncullah kebutuhan untuk templating engine dan templating legend selanjutnya kita bahas tentang apa lagi perbandingan beberapa templating yang ada biar ada bayangan aja sebagai contoh ini maksudnya apa sih templating ngomongin apa kalau di express itu yang paling terkenal adalah ejs yang built-in ejs ejs yang built-in tapi bisa diganti bisa pakai pak atau dulu namanya jade jade ini juga cukup terkenal ya terkenal di ruby on earth dia ganti nama oh iya fka pak dalam kurung formerly known as jade tuh tuh di paragraf ketiga eh menarik jade ini dia modelnya kayak python atau kayak stylus CSS preporsesor jadi dia menggunakan spasi jadi ngetiknya tuh enak cuman ribet kalau mau terus rawan error rawan error dan bagiannya juga bukan error sih kayak formatting formatting issue kali jadi ini salah satu yang filosofinya adalah gak perlu tutup kalau tag html kan perlu buka tutup kalau dia gak perlu jadi dia kayak manggil function aja nama nama tag spasi isinya dan fun fact ini sampai sekarang di code pen pun apa kita masih bisa pakai masih bisa pakai pak misalnya kita males nulis html komplit nih di code pen itu masih bisa pakai hamel markdown somehow hamel markdown slim atau pak ya nanti bisa di compile jadi html ya ini contohnya tuh menarik kan buat saya sih menarik ya itu bakal masalah gak kalau misalnya indentasinya misalnya gak ngumpak gitu ada yang pakai tab ada yang pakai spasi kalau campur mungkin iya tapi kalau misalkan konsisten gak harusnya pakai editor config nah harus kalau kerjasama sama orang lain berarti harus ketat banget itunya harus pakai linker ya nah ini dia kan kenapa gak butuh tutup karena dia pakai spasi ini kan kalau misalkan dia indentasinya begini ya berarti ini adalah satu komponen kan kebayang gak sih gimana cara nge-parsingnya ini gimana cara nulis kodenya gitu apa ya nulis engine-nya gitu gimana ya gitu ya iya kan sama aja kayak kurung buka kurung tutup pokoknya dia nyari dia ngitung dia ngitung jumlah indentasinya aja sih iya kalau misalnya ditugaskan tuh coding testnya atau kalau mau masuk perusahaan buatlah sebuah templating engine gading daftar menarik sebenarnya tapi menarik sih walaupun gak jadi gimana cara para tandisans itu approach-nya jadinya kepikiran mau ini sebenarnya mau live coding bikin templating legit sederhana jadi kan teorinya ya ini sederhananya ini versi paling sederhana kita punya string string html blablabla terus kita punya sintaks misalkan katakanlah kita mau coba yang handlebars yang kurung kurawal dua kali itu yaudah kita fine aja kurung kurawal dua kali isinya apa berarti itu variable-nya string replace gitu ya string replace ya entah itu berupa indentasi atau space atau kurung kurawal atau apa itu lebih besar lebih kecil ya pokoknya kita cari tag-nya kan kalau ini berarti gimana ya berarti find and replace begitu ketemu body diganti aja apa tag body terus body buka body tutup terus habisnya di dalam sini kita berarti di tag elemennya di tag elemennya di tag indentasinya jumlah indentasinya buat nentuin apa kayak tree kan bikin pohon kan bikin tree testing-nya kalau saya bukan bikin tree tetapi iya maksudnya ada tree-nya juga tetapi sistemnya ini pakai itu loh apa kebalikannya cq stack stack jadi buat pakai stack jadi semua diparsing diparsing dulu diparsing maksudnya dibaca ya per line dan setiap line ada berarti ada tree di dikasih levelnya ya level yes betul ada level dan masuk ke stack setelah masuk ke stack baru nanti waktu dikeluarkan disusun lagi di looping terus disusun ini bisa tugas bisa buat jadi tugas akhir enggak juga tugas akhir bisa sih tugas akhir itu aja coding interview gimana cara kalian untuk membaca lori bikin templating language bikin templating language sendiri habis itu baru kan ada attribute-nya ada value-nya kayak apa sih itu kalau meet-lah bisa ada attribute-nya itu masih baru yang saya jelaskan masih saya jelaskan itu masih baru yang yang kebawah ya kasih ada yang ke sampingnya jadi setiap line-nya yang ke samping bisa ada children bisa ada tribute perlu di ini juga kan perlu di parsing juga jadi dia baca titik sama spasi cuma ini horror banget gak sih string aja gak pake string aja gak pake apa quote mark-nya nih gak enak banget liatnya opini opini pribadinya gak enak banget liatnya sih gak enak ya oke ini 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 ya itu dia uniknya adalah kalau ada orang yang suka dia suka banget tapi kalau ada orang lain dia gak suka banget divisive ya kayak kalau equivalennya kalau buah durin gitu omosnya kalau apa atau jeruk kan orang oke enggak suka banget yang enggak sebel yang enggak cuma kalau durian kan minimal orang suka banget atau sebel atau equivalennya itu kayak film yang suka udah gak bisa gak bisa menggunakan editor lain maksudnya setidaknya divisive pun pake key bindingnya film gitu kan sama kayak ini kalau dia udah kebiasaan mau pake templating engine lain tuh udah males karena udah enak begini gitu kan lebih singkat lebih yang dideteknya lebih sedikit gitu lah udah gitu kan ini kayak ngomong aja ya kayak it's too welcome pay here is the homepage blablabla tapi kayaknya sekarang udah jarangnya pake karena ini begitu kita tap atau kita enter di visual studio kok udah jadi satu tag sendiri kan udah ada class name-nya udah ada bantuan jadi dia dibuat obsolete oleh teknologi intelligence ya teknologi agin iya betul bukan obsolete sih maksudnya jadi gak sepenting itu maksudnya keunggulan yang dulunya keunggulan dia sekarang ya jadi kayak gak penting ya competitive advantage nya jadi hilang ya terus tadi pak udah kalau IJS emang IJS nah IJS malah yang kedua ya IJS panar ya mirip-mirip kayak Blade juga ini modelnya kayak gini kalau sama dengan ya cuma karakternya aja ya sama dengan itu berarti nama variable dan nanti dia akan muncul isi variable nya kalau minus itu berarti without escaping ini maksudnya apa maksudnya kalau ada tml ditampilkan apa adanya gak ada filternya ya gak ada sanitize nya iya jadi misalkan ada ada script javascript yang javascript yang berbahaya misalkan color gitu jadi tampilin aja udah dokumen cookie ya ini bahaya kalau misalkan kita menerima inputan dari user misalkan komentar kita menggunakan ini jangan sekali-sekali bahaya jadi kalau mau yang aman menggunakan ini ya ya atau maksudnya mungkin ada use case nya ya tapi di balik layar harus kita sanitize dulu di server site nya ya gimana caranya kita harus handling dulu gak ada satu moto yang di komunitas wordpress atau security juga sanitize early escape lay always ini apa maksudnya escape itu apa ya itu tadi escaping oh escaping nya terakhir ya jadi selalu gitu ya gak ada pengecualian gitu gak boleh ada pengecualian sanitize nya waktu baru di input oleh user di layer pertama layer pertama begitu mau ketemu input dari user sanitize paling terakhir output terakhir yang mau keluar ke html pas udah di frontend banget pas udah markup kayak view layer escape escape always oke ini contoh tampilan dari ejs ini ada subjek ini nanti dia akan berganti bergantung subjeknya apa isinya nah ini kan dilihatnya lebih enak opini pribadi lagi lebih mirip html normal cuma ada sintaks khususnya indikator sintaks khususnya apa ya itu tadi si apa tanda kurung buka sama persen sama-sama dengar itu namanya opinionated ada yang gak suka lihat kurung-kurung begini ah ini berisaman gak penting gitu ngapain sih gue liat kurung itu ngapain sih gue udah tau tuh buka itu tutup ngapain gue liat gitu kan ada juga selera selera salah satu konsiderasi dari templating land use adalah ngetiknya kalau ngetik kurung siku persen sama dengan itu kan pake shift kan kurung siku pake shift persen pake shift terus sama dengan lepas shiftnya itu ada ergonomisnya juga disitu kalau misalkan pake handlebar kurung kerawal dua kali lebih cepat kan mending kurung kerawal dua kali makanya kayaknya IJS gak terlalu populer mungkin karena orang mulai males mungkin mulai males gitu ya itulah teknologi ya kalau udah ada yang apa ini kok capek ya nulisnya ya ketiknya gitu kan akhirnya muncullah solusi-solusi lain seperti handlebars mastex dan temen-temennya yang mirip-mirip mastex itu mungkin karena curly brace-nya itu mirip kumis kali ya kumis tapi dirotate 90 derajat yes oh terus mirip itu juga mirip handlebars apa setang setang sepede kan setang motor atau sepede iya jadi ada jadi kalau dibalik kesini jadi kumis dibalik kesini jadi setang ini ini ngarang ini contohnya lebih sederhana tapi ini contohnya terlalu sederhana ya gak ada for loop dan lain-lain ya nah kayak view kalau kayak view itu kayak dia membuat loopingnya itu langsung di kan ada kalau fee dash apa itu sebenarnya itu templating itu templating juga kan ini kita baru ngomongin yang di backend yang di server nanti kita ngomongin yang di client oke salah satu keunggulannya tadi kita udah sebutkan dia bisa lebih modular jadi bisa menggunakan partial bisa require jadi bisa di recycle bisa digunakan berkali-kali kalau di handlebar itu contohnya seperti ini misalkan kita punya navigation reuse reuse sorry kayak sampah ya ini adalah template navigation kemudian kita mau tampilin di halaman utama misalkan nah template navigationnya dimana ya mungkin ada settingan di mungkin slash template slash something gitu kan atau partial nanti dia akan ditampilin disini begitu juga dengan templating language yang lain juga biasanya ada oke itu contoh beberapa contoh ya ini baru dari satu environment ya baru dari express ya meskipun express ada banyak yang lain karena express itu salah satu yang express itu extendable nah buka yang express aja yang express aja ya express dulu ya kita bahas ya mana express j express bawah bawah oh ini oke jadi orang kita biasanya taunya kalau pakai express js identik sama tiga yang dibahas tadi karena itu yang paling common ya paling umum tapi sebenarnya express itu contoh yang di design dia extendable jadi misalnya template engine yang lain templating language yang lain juga bisa disambungin di extend ke express nah itu contohnya ada banyak ada HBS yang tadi ya handlebars disingkat HBS ada ETA ada namanya lucu ada Nanjax Nanjax ini juga saya pernah pakai dia bahkan kalau kalau iseng bisa jsx disambungin ke express kalau mau juga bisa eh gimana Nanjax Nanjax ini yang pakai Mozilla yang bikin Mozilla timnya Mozilla dan dia terinspirasi dari Jinja Jinja ini adalah template engine di Python coba lihat yang tau ya Nanjax terinspirasi dari Jinja Jinja terinspirasi dari templating language nya Django ini udah inspirasi tangan kedua ini ya inspirasi tangan kedua itulah indahnya open source indahnya open source working working for thing tiada henti nah ini contohnya jadi bisa di extend seperti tadi kalau kita mau include gitu ya kemudian ada blok-bloknya itu pakai apa sih curly brief sama percent nah agak pusing-pusing dah itu indikatornya agak agak sedikit ini ya tapi ini khusus untuk seperti block extend kalau misalkan untuk nampilin variable tetap menggunakan curly braces ya itu paling umum sih kayaknya di apa di blade laravel blade juga pakainya double curly braces karena itu yang udah paling umum di harvel-havel di harvel-havel ya berarti ya ya kan sekarang ada jaman IDE modern ya ada intelligence dan ada plugin kayaknya asal kita pakainya jangan yang aneh-aneh amat gitu jangan pakai whiskers atau humble coffee kalau kita pakai yang cukup umum penggunanya banyak itu hampir pasti ada pluginnya di apa di S-code dan ternyata di Node.js juga ada blade yang sama dengan yang mirip dengan oh dia kayaknya beda deh kayak bukan sama sama ya tapi pentasnya sama gitu pentasnya sama gak begini dia beda nah ini ini pakai tadi kayak mesti partner nih kayak puk oke kayak nama-nama jenis kayak nama-jenis anjing iya memang itu logonya anjing oh anjing yang bukannya geteng itu jenis bisa dipakai salah satu contohnya front-end framework yang bisa digunakan di express sebagai templating lanjut adalah marco marco ini kan iya marco js jadi common js jadi convert ya nah ini ini kan express ini salah satu front-end framework yang bisa digunakan di back-end untuk di express karena dia punya templating engine yang compatible dengan express dan tadi sempat ngobrol juga dengan Eka sebelum acara si express ini sangat fleksibel makanya dia banyak banget karena bahkan kita bisa bikin sendiri kalau kita mau dia udah menyediakan kayak adapternya udah menyediakan spesifikasinya ini bisa jadi coding test atau jadi interview test bikinlah templating engine terus disambungin ke express nah itu kalau ada yang bawah seumur hidup belum pernah denger sprite-ly a very lightweight js template engine 45 lines of code bla 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 ini nih bikin templating engine yang lebih kecil lines of code-nya daripada smoothly begitu kerja disuruh bikin crude marah-marah saya life codingnya coding susah-susah kerjanya gampang banget pas kerja cuma suruh pasang metatech nyambungin analytics doang sih pasang tech manager tiketnya as a user i want to see tech manager load malah ada user yang mau liat tech manager as a marketing as a member of marketing team i want to see UTM event oke berikutnya kita masuk ke environment yang berbeda ini PSP PSP Laravel jadi disini menggunakan menggunakan blade kalau kita tadi pernah pakai smarty ini masih jadul sekali kemudian ada kalau di coreignator pakai apa? langsung pakai gini dia kan? nggak pakai template dia ada template parser juga ada tapi punya dia sendiri kayak gini sama beda sedikit kalau ini yang bawaan tadi ada linknya template parser oh ini mirip mirip sama handlebars tapi cuma ada replace replace doang nggak pakai nggak pakai nggak salah ya nggak pakai looping atau conditional itu kalau nggak ada kalau nggak salah udah lama nggak pakai jadi lupa yang lebih modern mungkin Laravel sekarang ya ini contohnya tadi udah bahas juga jadi lebih sederhana dibandingkan ini mungkin menurut teman-teman tapi hampir yang bersama beda berapa ini kan contoh simpelnya coba deh buka yang Laravel yang apa dokumentasi khusus di di cat ini kalau penggunaannya sih macam-macam tapi ini ada satu hal yang menarik jadi gue rasa sih ini menarik karena dulunya kan kalau full stack framework kayak Laravel atau ROR dia kan concernnya presentation layernya pokoknya gimana caranya bisa dirender ke HTML dulu belum jamannya terlalu dinamik di JavaScript front end kan client-side interactivity itu hal yang belum terlalu dipikir lah tapi kan sekarang nih Laravel 10 ya udah ada integrasi JavaScript front end-nya juga jadi ada potensi bisa clash nah terus dia bikin itu tuh sintaksnya lucu lihat yang hello name jadi kalau kita apa depannya pakai add symbol dia itu mengindikasikan bahwa curly braces sama variable name-nya itu diproses sama JavaScript jadi will remain untouched by the blade engine oke oke jadi kalau depannya nggak pakai add itu bakal diproses oleh si server site-nya kan PHP Laravel PHP Laravel terus presentation layer blade view-nya kan view file-nya di-generate jadi HTML tapi kalau depannya dikasih add yaudah dianggap itu urusan integrasi client-side JavaScript karena di Laravel yang baru kan udah nyambung sama webpack mix jadi kayak escape tapi emang diindikasikan itu urusannya JavaScript client-side jadi ternyata templating language pun pelan-pelan berevolusi bahkan yang bahkan yang sejarahnya dari server-side sekalipun wah menarik menarik seru ya terus ya itu lucu-lucu sih bisa rendering JSON lah ya macam-macam penggunaannya ya karena ya mungkin karena saya nggak nggak sempat pakai Laravel dan beberapa full stack framework jadi apa namanya endpoint-nya nggak dapat kalau ini kan mungkin yang menggunakan Laravel pasti bingung kan maksudnya bingung dalam artian kalau dulu kan kita bikin aplikasi cukup sederhana ya server-side udah gitu yang tinggi bisa looping bisa input dan sebagainya terus tiba-tiba sekarang developer banyak mau sekarang jadi mau apa istilahnya single-place application mau interaksinya kayak gimana-gimana mungkin itu yang menyebabkan si Laravel juga menggunakan cara seperti ini tujuannya untuk mengakomodir ya itu front-end staff di sana gitu ya nah ngomongin templating language domain specific language ada satu media atau satu platform satu protocol sebenarnya yang juga menggunakan templating language yaitu adalah email kalau kita mau contoh khasusnya si SendGrid itu ya kalau kita mau mengirim email yang sifatnya dinamis ada dynamic template nah dia kan punya teknologi server side sendiri sebetulnya kan di SendGridnya atau yang gak harus SendGrid lah peralui service apapun tapi contohnya SendGrid nah kalau SendGrid ini dia built-innya handlebars handlebars ya ya misalkan teman-teman pakai service kalau kalau ada yang pernah apa ya bikin newsletter gitu ya bukan berlangganan kalau berlangganan kita terima kita yang ngirim gitu kayak misalkan pakai mailchimp atau pakai SendGrid atau pakai apapun itu ada templatingnya sendiri untuk menampilkan misalkan halo Eka halo Eka selamat datang gitu kan di newsletter edisi ketiga misalkan nah itu kan dinamis kan kita ngirimnya ke seribu orang misalkan ya gak mungkin kita ngirim seribu-seribunya satu-satu gitu kan ya kalau ngirim seribu kali kita gak usah pakai gak usah pakai layanan email iya bikin aja dari Gmail langsung ya nah ini namanya itu bisa dinamis ya salah satunya juga karena templating jadi masing-masing provider juga menggunakan templating language untuk memudahkan salah satu contoh kasus penggunaan template language atau domain language kalau gak salah ada templating language buat email yang menggunakan JSX juga tapi kita belum bahas JSX oke aja ya MLJS nah belum pernah soalnya kalau selama ini cuma pernah pakai saya ingin salah apa ya ya nantilah sambil dicari-cari ya oke berikutnya kita bahas tentang apa nih template engine apa nih downside menggunakan template engine nah ada gak nanti kan kita bahas keuntungan keuntungannya ada gak downside-nya yang pernah kalian rasakan ada apa tuh oke ya belum jadi ini ini mungkin case yang apa ya case yang mungkin tidak semua orang mengalami dulu saya pernah pakai sebuah templating language yang sangat powerful namanya Mako dari Python ini powerful banget jadi kita bisa menulis sintaks Python bisa dievaluate di template itu ini udah agak melawan kodret sih nah nah itu di satu sisi power kita kan gede ya tapi di sisi yang lain itu performanya hancur gak maksudnya itu bukan tempatnya bukan tempatnya itu yang membuat akhirnya saya gak jadi pakai dulu sempat pakai lama-lama ah udahlah tulis di template aja semua jadi sintaksnya di template jadinya kebayang gak ya dari server dari Python dia harus melakukan kompoordinasi dan lain-lain kemudian dievaluasi lagi kemudian baru balik lagi ke string lagi jadi ada dua kali proses kerjaan kan tapi si Mako ini digunakan oleh Reddit yang ya ini mungkin mereka harus menggunakan beberapa aturan ya gak boleh ini gak boleh itu mungkin ya karena hasilnya ya lumayan cuman kalau kita mau cepat mau istilahnya mau bukan cepat ya mau apa ya mau simple juga ya mau cepat jadi lah gitu ya pragmatis lah ya mau pragmatis yang penting jadi gitu yang penting jadi gitu kan mau berantakan ya urusan belakangan gitu kan ini penting jalan dulu dah iya nah ini kalau untuk yang deadliners nih cocok gitu karena yaudah kalau misalkan kesulitannya kita mikirin logiknya di sisi kan kadang-kadang ada sesah kan kalau sekarang kan kayaknya datanya itu udah kita ngirimin API dalam bentuk array dan lain-lain bisa diproses di client kalau dulu kan di client belum bisa kan jadi terpaksa harus ditulis di template template di sisi server juga jadi ya kita harus mikirin for loopnya harus dimanipulasi datanya dan lain-lain nah kalau kesulitan ya langsung tulis aja di tulis di situ atasnya ada to do balikin ke to do nanti rapihin ke kode asli to do itu gak bakal dilihat lagi udah pas udah beres sama aja kayak apa ya di code in turn kan di view-nya di html-nya kita bisa nulis psp kan bisa diavolusi sebagai psp code kan ya jadi ageti code juga sebenarnya jadinya ujung-ujungnya itu downside-nya kalau dari saya kalau dari saya downside-nya itu ada karena ada presentation layer terus kemudian kan dia di compile biasanya blade smarty tweak segala macam itu biasanya ada di compile jadi file static file static file jadi static file jadi case bahasanya sih jadi case di file jadi supaya gak di gak di render berulang-ulang iya betul pertama kalau case-nya itu bisa full kalau share hosting share hosting segala macam penuh kebanyakan penuh apalagi kalau nulisnya salah ada string yang dynamic dan akhirnya di generate case terus karena ada case berarti ada sistem garbage collection jadi kalau misalnya si template-nya sudah sudah out of date biasanya dihapus kalau itu gak jalan karena masalah permission atau apa case-nya bisa numpuk dan bisa error juga terakhir juga karena dia pakai case masih berumur dengan case smarty atau apa pakai case karena kita udah merubah sesuatu tapi ternyata case-nya gak ke update atau somehow gak ke update terus kita reverse-reverse ini kenapa kita sudah ubah value-nya sudah ubah templatenya tapi hasilnya gak berubah-rubah kenapa akhirnya nge-lipock itu susahnya setengah mati karena gak tahu karena ada yang di load itu case-nya bukan templatenya itu dulu pain point saya pakai pakai template engine karena case makin susah kalau punya belum pernah ngalamin sih untungnya kalau aku pakai Laravel Blink pernah cuma kelihatannya penggunaannya gak se-eber penggunaannya gak se-intense itu buat nge-trigger cash yang sampai ekstrim gitu atau mungkin by the time apa aku pakai Laravel mungkin cash invalidation atau apalah sudah bagus udah oke nah dan udah sebenarnya kan itu legacy code ya nah pelan-pelan banyak yang di combine sama javascript based run-end sih pakai React banyak yang client render jadi mungkin meringankan kerjaan si Blade juga di luar itu sih templaten templating language-nya lebih banyak pakai yang run-end based ya kayak misalnya React kan udah built-in JSX karena built-in ya kayak behavior segala macemnya kan yaudahlah itu urusan itu di handle sama React terus Swell ya Swell juga punya sendiri itu kan built-in udah di handling sebaik mungkin sama library-nya sih jadi belum pernah yang sampai kejebak atau kegocek masalah templating language paling masalah normalnya sih kalau context switching lagi lagi nulis file terus tiba-tiba harus pindah nulis Blade nah tapi kan itu masalah human error human issue ya bukan masalah templating language-nya sendiri tapi itu downside-nya juga kan curly brace dua kali downside-nya kalau context switching ya context switching itu downside juga kan sama aja kayak kita biasa nulis misalkan di backend-nya pakai bahasa yang mengharuskan pakai atau tidak menggunakan titik koma misalkan Python gitu kan terus di frontend-nya kita pakai JavaScript gitu kan terus tiba-tiba lagi ngetik Python tiba-tiba titik koma gitu kan titik koma itu sih agak agak terbantu VS Code cuma bagaimanapun jari kita kan pasti lebih cepat ya jadi pasti ngalamin apa apa error lah di gadis ini ternyata oke jadi mungkin kita bisa ini waktu yang tepat untuk memperkenalkan beberapa templating logist di sisi frontend iya atau di client side salah satunya yang paling terkenal adalah GASX kenapa ini bahasa Indonesia ya GASX teman kita semua jujur dulu waktu awal-awal react muncul itu ada penolakan dari sendiri karena kan pasti banyak yang kontra di brainwash kan wah separation of concern nih kita udah misahin antara logic dengan view presentation layer dan lain-lain sama react digabungin lagi jadi satu gitu kan terus mungkin ada masalah imperative versus declarative itu kan menyuruh klik elemen buatlah elemen yang atributnya begini-gini-gini kalau declarative ini harus harus bentuknya harus kelihatan seperti ini iya ini jadi dengan GASX kita bisa menulis sintak seperti mirip seperti html meskipun itu bukan html ya bukan html mirip seperti html ditambah dengan bisa kita evaluasi javascript misalkan penampilkan variable manggil function bisa apa lagi bisa for loop tapi dengan ya harus ada return ya harus ada return value ya kalau kita panggil point disini gak bisa ya makanya jarang orang yang menggunakan for loop karena for loop itu tidak return apa-apa makanya pakai map kan karena dia return nilai pokoknya ini harus return sesuatu harus declarative yes harus declarative kemudian ada view view.js juga punya templating language sendiri nah ini unik nih bentuknya beda ya bentuknya agak beda sentaksnya ada lain dari yang ini masih masih familiar ya dengan oh ini masih paling umum ya ini umum curly braces curly braces nah dia menggunakan property dari custom html seperti v html atau v something v bind v bahkan conditionalnya kalau misalnya if before cd juga pakai itu ya pakai itras v dia bisa conditional bisa looping bisa oh bisa begini juga ya itu aneh lah ya kalau ini scene nya sama dengan true maka dia bisa muncul kalau scene nya sama dengan false dia hilang paragraf ini tidak di render nah disini value scene nya kan string ya tapi itu berarti dia di balik layar mencari variable variable javascript lokal namanya scene kalau kemudian apalagi spell spell juga punya sendiri sama mirip kayak si ini juga kan mirip-mirip ya rata-rata sih mirip ya ini modelnya mirip-mirip sama view yang berbeda sendiri adalah si react ya react dan temen-temennya react inferno apa yang solid solid juga kayak react enggak sih enggak ya solid iya agak solid pakai JSX juga oh JSX juga ya nah ini ini agak sedikit berbeda walaupun pakai kurung kurawal tapi ada menggunakan pager sebagai pembuka nah itu tadi ada persen sekarang ada pager kalau tengah-tengah titik 2 kayaknya baru bulan-bulan baru akal tau gak iya ini nah ini kalau tidak kalau tidak kalau tidak kalau tidak kalau if langsung tutup tutupnya pakai kok gak bisa di scroll bentar nah kalau if langsung ditutup tutupnya pakai slash bukanya pakai pager tengah-tengah jangan pakai titik 2 kalau else atau else kalau nutup selalu slash tapi kalau nutup slash sih itu itu logikanya bukan logika kebiasaannya dari HTML ya lumayan enak iya kalau buka pakai pager tengah pakai titik 2 selalu lupa iya kenapa begitu ya iya tapi kalau udah terbiasa jadi jadi apa ya di otak kita udah tau oh kalau mau pakai if di awal pakai pager tutupnya pakai slash kalau ada else pakai titik 2 mau if titik aja di facecode langsung drop down swell apa swell plugin ya pentingnya plugins untuk kehidupan sehari-hari developer kapan-kapan kita bahas IDE ya oh iya boleh menarik udah masuk business sih oke masih pakai notepad plus plus nah tadi tuh di swell ada sintax yang menarik sih itu juga nyesuai kebutuhan front-end modern ada await jadi kayak dia bisa asynchronous oh iya nah itu hal yang gak ada di templating language lain di tempat lain kulitanya ya sejauh sejauh ini belum ada yang kita melihat ini cuma dia bikin shorthand untuk asynchronous berarti ini di load dia oh berarti ngeloadnya swell itu gak baca semua dari awal sama kayak sebelum sebelum di-compile iya tapi dia punya keuntungan maksudnya swell punya keunggulan dia kan gak runtime ya jalannya bukan dadakan di-run time dia compile dulu jadi dia udah tahu ada itu itu salah satu ini cukup berguna kalau untuk ngerjain ini ya apa panggil API nungguin data masuk itu ini sangat berguna dibandingkan kita harus back and forth ke apa harus dari ininya ya dari javascriptnya ini langsung di template nah ada beberapa lagi yang lain tapi ya silahkan cari sendiri aja angular juga menggunakan yang berbeda ya ada apa lagi ada framework banyak sekali nah ini yang menarik sebenarnya kemarin kita bahas di minggu lalu kita bahas builder.io dia punya satu converter template jadi kalau mereka tuh semua bagian dari ekosistem di di sunburn ya jadi kayak quick dari apa meta frameworknya quick terus drag and drop kayak CMS kayak no code low code builder dia punya yaitu builder.io bahkan ini templating ada metosis ya misalkan nih kita punya syntax JSX atau kita punya komponen react kita mau migrasi ke vue.js atau weak atau angular jadi bisa jadi di parsing apa dia ngecompile langsung ya iya ke svelte juga bisa nih seperti ini jadi dia lihat divnya disini dia bikin divnya disini terus ada bindingnya karena ada onchange ada set name dia bisa lihat lah gitu-gitu ya terus kemudian makanya builder.io kemarin sebagai CMS CMS kan dia CMS yang framework administri kan dia bisa ngambil dia bisa baca komponen dari berbagai UI apa front-end framework gila ya dia teknologinya modular gitu di pisah-pisah kita mau pake ini doang mitosis ini doang kalau emang cuma itu yang kita perluin ya boleh-boleh aja tapi semua di combine jadi produk komersil si builder.io itu ini bisnis modelnya bisa dicontoh nih ya ini contoh yang bagus buat bisnis model ya komponen-komponennya open source semua tapi layanan yang ininya berbayar dan itu bisa mendukung saling mendukung ya satu sama lain nah svelte sebalikannya jadi dari svelte bisa ke yang lain ke react jadi react jadi quick quick ini juga pake jsex kan walaupun dia menggunakan engine yang berbeda sama gak engine-nya belum berapa pake quick sih belum berapa sama bisa react native wuih canggih ya bisa react server komponen hingga kanan rsk wah ini belum sampai ke situ eksplorasinya nah ini mitosis juga baru ketemu kemarin keren keren kalau misalkan ada yang kesulitan karena salah satu apa ya jsex yang bikin agak agak memusingkan adalah ketika kita disediakan templatenya dari misalkan kita download template dari bootstrap something gitu ya itu kan harus 20 plus name iya harus ini kan terlalu banyak apa harus find and replace kan ada kemungkinan salahnya juga cukup besar kan itu downside-nya lah kalau ini kalau view harus tambahin v something v something gitu oh kalau kalau itu sih itu kan interactivity tetap sebenarnya yang gak enak psx doang kalau kopas dan pure html kalau yang lain aman well view aman pernah soalnya pernah ngalamin apa convert template yang pure html kopas aman tapi ya kalau dynamic kayak buat ya itu tadi keperluan templating language kan variable lah dynamic coping ya itu mau gak mau kan harus di custom sendiri kelas aja harus jadi kelas nih kan kendul diri ya masih oh masih 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 dipertahankan masih lah kan itu javascript gak boleh gak boleh tabelakan gak boleh tabelakan protected cimur oke nah ngomongin yang tadi email nah ini ketemu nih namanya mjml mjml wow iya jadi kalau kita mau bikin service yang bisa ngirim email nah ini kita bisa pakai templating engine nya templating language nya seperti jessx kayaknya ya jadi pakai komponen-komponen contohnya lebih kayak jadi komponen kayak custom elemen ya custom komponen nanti di rendernya jadi itu jadi email karena kan email tricky sekali ya kita gak bisa pakai CSS harus pakai CSS inline kan satu itu udah penyusahkan sekali terus kemudian gak bisa pakai layout yang kekinian kayak pakai float kayak flex grid float mungkin bisa ya harus pakai table kan jadi itu rumit rumit makanya butuh kayak ini mana dia contohnya basic layout section misalkan kan caranya gimana nah ini udah tinggal tulis begini aja ada section ada itu nanti dia akan jadi seperti mana contohnya kok gak ada contohnya nah ini ini section mungkin header ada arrow ada body dan lain-lain tapi dia bisa buat dynamic data gak sih bisa ya atau cuma cuma custom elemen doang bisa coba kita lihat ya komponen gimana ya nyarinya gak ada ya ini kan mungkin templatingnya templatingnya doang untuk ininya bisa parsial oh oh iya tuh include 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 masuknya si Eka kan variable misalnya tadi tuh newsletter halo Eka terima kasih sudah membeli membeli apalah membeli copy jadi rasa itu itu kan berarti harus masukin customer name sama produk apa produknya apa ya variable apa kayaknya emang gak gak ada kayaknya gak ada ya tapi dia semacam custom elemen aja dan bisa kalau gak salah variable itu kan diproses sama diproses sama si engine-nya si email provider jadi konten service-nya oh kalau ini gak nempel ke service apapun ya ini cuma bisa oh iya ini bisa jadi bisa dia harus ada temannya nih kayak react component atau pakai ruby atau pakai python php ini laravelmj mjml jadi udah dibawa apa namanya variabelnya ya gak tau ya kita belum pernah pakai soalnya jadi belum dapat use case-nya yang yang cocok mungkin ya mungkin teman-teman di chat ada yang pernah pakai boleh bagi-bagi pengalamannya siapa tau ada yang lebih apa berpengalaman dalam hal ini kita cuma tau gitu-gitu doang selanjutnya belum pernah pakai aku pernah pakai sandgrid sih sebenarnya kalau buat email yaitu nah lebih gampang nah terakhir nih penutup penutup kita akan bahas tentang dari html yang baru itu ada yang namanya html template tag kan html bukan html oh bukan 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 ini build html murni sih oh murni murni oh ini yang biasa dipakai custom element ini udah lama kali iya cuman kan banyak yang gak tau juga oh iya iya gua sampe kita inget oleh mbak browser compatibility jadi gua pakai ini tahun berapa ya udah lama banget gua pakai ini karena underscore itu bisa membaca template karena template ini gak dirender kan jadi template ini kayak cuman kayak html template di template ya ada di markup tapi gak di render ke dome iya jadi lebih menguntungkan pakai template daripada pakai elemen tapi kita display now karena display now masih di render kalau template jadi nambah-nambahin kerjaan kalau ini bisa di skip yang terus gua pakai ini iya salah satu apa kenapa kita menggunakan templating language adalah kan kalau kita mau bikin data tabular pokoknya yang ada for loop itu kan susah ya harus menggunakan javascript tadi kan atau pakai templating engine templating language karena dengan ini kan sebenarnya bisa tapi ternyata ini natively natively maksudnya dalam arti browser udah langsung bisa memprosesnya kita perlu pakai library tambahan contohnya disini misalkan ada table gitu kan terus kemudian dalamnya table isinya itu kan kita harus render satu persatu kan misalkan ada seribu masing-masing row datanya harus dimasukin ke seribu row wow iya nah kita pakai template pakai template dengan cara ini manual ini ini sangat manual ya makanya agak panjang gitu ya kita append-append kemudian baru di mas Riza vanila vanila oh iya kalau manual kekanin murahan gitu ya vanila ini vanila frame blocknya vanila ini oke ya nah cuma ini kayak yang kita omongin di episode web component sih custom element sebenarnya oke bagus ini kan oke banget udah natively supported di browser tapi itu kayak gak enak dilihat aja sih kayaknya rata-rata developer yang kecuali kepepet ya di luar kasus kepepet kalau lihat ini aduh kok sintaksnya gitu tetap bisa juga kan dia maksudnya bukan ini kan dia cuma jadiin template dan itu bisa di clone jadi waktu mau language-nya apa aja sebenarnya bisa sih mau jQuery sorry bukan language-nya maksudnya pakai library javascript apapun tetap bisa karena itu cuma framework-nya UI framework apapun juga bisa iya dia kayak jadi dokumen get element id aja sebenarnya terus dapat dapat html elemennya kita parsing atau inject value-nya udah jadi html elemen tinggal di append child kemana gitu kalau pakai library apapun sebenarnya bisa oke ya nah ada satu tambahan lagi kali ya untuk apa namanya mungkin ini tidak terlalu berhubungan sama templating language ini framework juga alpine ini adalah ya ini lagi X data button add click X data ada X data ada X data ada X click iya iya ini ini apa ya secara tidak langsung replacement dari jquery jadi kalau misalkan butuh interactivity yang sederhana yang ringan yang yang pasti client-side ya yang pasti client-side kita cukup menambahkan script src alpine.js terus kemudian kita udah bisa pakai templating language-nya dia termasuk on click misalkan ini kan on click-nya pakai add click yang disini X data X show ya terus itu langsung jalanin javascript di dalam string ya iya jadi kayak string open .2 false itu kan berarti dia memodifikasi nge-declare re-declare value-nya variable open iya iya simple like powerful as hell ya ini ini juga mungkin subjektif cuma dilihatnya berada gimana ya bisa ini ada kebutuhan ada contohnya kita cuma mau buat landing page yang simple aja cepet aja kan gak butuh sampai harus create the app atau pakai next.js kan iya capek nah cuma ini subjektif lagi sekarang javascript juga udah bagus admas script yang baru udah bagus landing page doang yaudah html javascript biasa aja lah kalau aku iya kan butuh dibuat interaktif ceritanya interaktif masukin email jadi setiap diketik itu emailnya ada ada animasi apa dokumen dot query selector iya 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 kembali lagi subjektif ya ini contoh mau bikin akordeon akordeon top item atau simple slider kan lebih kalau ada kayak gini kan lebih cepet ya kalau ngerti diantara vanilla dan framework jadi di tengah-tengah lah belum terlalu butuh framework tapi vanilla udah agak susah kira-kira gitu kira-kira gitu gak tau kebutuhannya kapan pasti ada kok tuh akordeon bener kan akordeon modal akordeon oh persis akses oh ini berbayarnya ya keunggulannya maksudnya kelebihannya adalah dia udah bikin komponen-komponennya kali ya jadi tinggal masukin aja udah tinggal kopas hmm iya oh tapi lumayan banyak juga ya ada clock ada teleport oh ada magic itu kayak kayak react portal kali ya jadi kayak si dn-nya bukan di situ tapi dn-nya bisa random bisa di luar lah bisa di body atau tempat lain oh bisa masking wah aduh ya buat ini buat iya betul ya jadi kalau misalkan awalnya kan tadinya kita bikin landing page atau bikin HTML sederhana HTML CSS terus oh butuh kebutuhan ini nih mau convert HTML CSS itu ke react atau ke spell kayaknya terlalu jauh jalannya kan ya pakai ini aja gitu tengah-tengah iya ini jadi agak niche ya ini ya apa si frame of ini ya nggak juga ya sebenarnya kalau kayak mau bangun apa ya ibaratnya ya dashboard imagine aja bangun dashboard yang kita punya server side rendering masih server side rendering terus di aplikasi misalnya misalnya kita sales report untuk point of sales lah jadi si bagi pengguna yang untuk lihat tampilan cuman lihat sales chart lihat table nya kayaknya pakai kayak gini nya cukup ya cukup ya atau ada lagi sih use case nya gimana gimana iya lanjut lanjut nah use case nya adalah apa programmer atau developer yang bukan yang gak suka yang gak jarang pakai front end modern sama sekali gak gak mau belajar react gak tertarik mungkin emang bukan kerjaannya gitu lah misalnya mungkin selama ini udah lebih banyak fokus back end tapi pepet harus front end cepet dan gak mau belajar maksudnya gak minat ngedalemin ekosistem react next file dan lain-lain cuma pengen yang cepet jadi plug and play pokoknya kalau di klik ini buka kalau di apa itu tadi masking input misalnya gimana caranya biar formatnya format inputnya date month year gak tertarik teknologi front end apapun itu lainnya sebagai contoh ya itu kan pasti banyak ya kayak framework PHP contohnya yang Yi Yi framework tuh yang sudah menyediakan sudah menyediakan cerutnya by by core gitu cerutnya sudah jadi kebutuhan datanya sudah jelas tablenya sudah jelas sudah tahu hanya itu tinggal menampilkan table data yang sebagai cakep dan ada interactivity nya ngapain pusing pakai next.js gitu dibuat headless contohnya ya set up set up buat tabelnya ya kata kata seperti dulu mungkin ya project IRP 2 minggu kelar contoh iya iya bener 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 kan bisa juga kan iya maksudnya yang gak butuh gak butuh apa ya gak butuh di transpilasi dan lain-lain kan butuh banyak ini kan kalau kalau elpine tetep butuh di transpil dia tetep ada prosesnya kan enggak 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 cdn unpackage tadi jadi itu salah satu penggulannya cdn aja jadi cuma drop aja langsung jadi gitu jadi ya lumayan lah buat menambah-nambah ini ya apa perbenaraan library jadi jangan langsung jam in ke library yang terlalu besar karena juga berpengaruh ke performa juga ujung-ujungnya oke tetep mengerti tujuannya mengerti konsepnya di balik layar kasusnya cara kerjanya dipakailah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan ya jangan berlebihan ya tadi bener sih apa setuju dengan apa Eka tadi ada tipikal orang yang back-end banget dan dia gak mau jadi hostek gak mau belajar front-end yaudah pakai atau kelamaan maksudnya dikejar waktu lah masa belajar front-end dulu orang-orang yang perlu jadi sekarang gak cair nanti THR gak gak cair ya saya saya kan lebih sering urusannya sama back-end dan javascript kalau sudah disuruh CSS pusing kepala saya ya telwinin aja ya kalau saya harus belajar maksudnya belajar lebih banyak mengenai SS konsep CSS yang mendalam butuh waktu iya waktu adalah uang yang sedangkan saya sulit banyak artnya belum nyampe gitu yaudahlah pakai telwin aja oke bahkan pun telwinnya pun kalau misalkan apa ada budget bisa pakai yang telwin komponen UI itu telwin UI tinggal copy paste copy paste jadi walaupun nanti ujung-ujungnya website-nya mirip-mirip sama yang lain kan sama kayak contohnya library untuk bikin chart kalau mau canggih ya bikin aja chart sendiri coba pakai iya tapi kalau saya mau enggak saya tinggal kasih tahu klien saya bukas chart yang paling mahal high chart cakep terus beli license-nya tinggal pasang pakai sesuaikan option-nya jadi deh cakep mungkin kalau dibalik nih kebalikannya juga kayak misalnya sekarang kan banyak tuh yang kayak kita bahas kemarin backend as a service terus kayak ORM yang segala ada kayak Prisma itu kan mungkin kalau orang yang ngedalemin banget backend mungkin itu ya gak sesuai gak sesuai selera nah cuma kalau buat orang yang kayak frontend atau enggak terlalu ngedalemin gak bisa mysql gak terlalu ngerti database ya kan biar terjadi ya pakai superbase pakai superbase udah tinggal panggil atau kemarin tuh pakai pake directus nah itu directus 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 itu yang kemarin iya directus directus itu biasanya directus bacanya directus 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 ya itu itu kan intinya biar kita bisa get up and running memproduksi MVP THR cair ya siap 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 oke kalau gitu untuk ngobrolin templating language mungkin udahan dulu terima kasih buat temen-temen yang sudah nonton terima kasih juga yang sudah bagi-bagi ide buat topik ya jangan lupa kita masih menunggu topik-topik menarik dari temen-temen kira-kira temen-temen pengen kita ngebahas apa mau ngobrolin apa bisa ke bit.ly let's ngobrolin terus juga mungkin minggu depan kita bahas apa ya tunggu aja jangan lupa di subscribe juga channel-channel kita di youtube-youtube terdekat nih terdekat sampai jumpa minggu depan di hari Selasa kembali lagi mulai episode ini dan episode berikutnya kita balik lagi ke jam 8 karena kuasanya sudah lewat ya jadi kembali di Selasa malam jam 8 sampai jumpa di episode berikutnya minggu depan kita bakal live lagi ya minggu depan kita bakal live lagi karena minggu ini kita masih dalam suasana lebaran jadi kita hiburan dong hiburan dulu lah ngobrol terus oke sampai jumpa di episode berikutnya bye